Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, baru saja saya membuka Bali Demokrasi Forum ke-14 yang diselenggarakan secara hibrik. Sebagai mana rekan-rekan ketahui ini adalah tahun kedua BDF dilangsungkan secara hibrik karena situasi pandemi. BDF tahun ini mengangkat tema Democracy for Humanity, Advancing Economic and Social Justice During the Pandemi. Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan kelanjutan dari tema BDF sebelumnya, yaitu Democracy and COVID-19 Pandemi. BDF kali ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Turut berpartisipasi pula adalah Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan 18 pejabat setingkat Menteri Wakil Menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta, dan lain sebagainya. Tahun ini BDF dibuat lebih interaktif dengan meminta pandangan para ahli di bidangnya selain tentunya pandangan para menteri, termasuk diantaranya ekonom peraih Nobel Yosef Stiglitz. Dekadakan di dalam sambutannya, Sekjen PBB menyampaikan bahwa recovery for all depends on equality for all. Pandemi COVID-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan sebagai komunitas global, kita semua harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan. Antara lain, melalui peringanan hutang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan bagi semua. Equality atau kesetaraan tidak hanya menjadi ruh dari demokrasi, tapi juga sebagai mesin penggerak bagi upaya pemulihan. Equality is an engine for recovery. Dalam sambutan pembukaan tadi, saya menyampaikan bahwa saat ini, meskipun masih sangat rentan, dunia sudah mulai beranjak pulih dari pandemi. Ekonomi global diperkirakan tumbuh 5,9% tahun ini. Banyak negara telah melonggarkan kebijakan pengetatan, namun banyak juga negara yang melakukan pengetatan secara sementara karena munculnya varian baru Omikron. Mindset telah berubah dari bertahan menjadi pemulihan. From Survival to Recovery Saya sampaikan bahwa pandemi ini datang saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran. Menurut laporan Freedom House tahun 2021, kebebasan global menurun dalam 15 tahun terakhir. Dan 75% penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu. Pandemi semakin memperburuk kemunduran demokrasi tersebut karena telah memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalankan pemerintahan. Dan kita harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi. Saya menegaskan, maaf, sebagian negara setelah kita lihat sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi. Saya menegaskan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi masih adalah negara-negara demokrasi. Rekan-rekan media yang saya hormati di dalam sambutan tadi, saya juga menekankan pentingnya kita terus menjalankan demokrasi di masa pemulihan. Dalam kaitan ini saya sampaikan tiga hal di dalam keynote speech saya. Pertama, kita harus memegang teguh prinsip kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang cepat. Dalam demokrasi, kesetaraan adalah soal fairness. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk menang melawan pandemi COVID-19. Untuk itu, kita harus memastikan akses vaksin yang setara bagi semua. Jurang kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat lebar. 64,94 persen populasi negara kaya telah divaksinasi setidaknya dengan satu dosis. Sementara di negara berpendapatan rendah baru 8,06 persen. Dan ini tentunya tidak dapat dibiarkan. Kita harus mendemokratisasikan distribusi vaksin ke semua negara. Utamanya yang penduduknya belum menerima dosis pertama. Saya sampaikan pengalaman Indonesia di mana kita memastikan seluruh rakyat memiliki kesetaraan akses terhadap vaksin. Dan hingga hari ini kita telah memvaksinasi lebih dari 142 juta orang. Dan hampir memenuhi target vaksinasi 40 persen populasi pada akhir tahun 2021 sebagaimana ditetapkan WHO. Pada level global, kita juga berkontribusi mendorong kesetaraan vaksin antara lain dengan menjadi co-chair COVAX AMC Engagement Group. Isu penguatan arsitektur kesehatan global ini, saya sampaikan, juga diangkat oleh Indonesia selama presidensi G20. Guna memastikan semua negara dapat mengatasi pandemi di masa depan. Rekan-rekan, hal kedua yang saya sampaikan adalah penekanan saya bahwa kita harus mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua. Dalam demokrasi, inklusifitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintahan. Tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi harus kita dengarkan sesuai dengan semangat demokrasi. Pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utamanya mereka yang paling rentan dan paling terdampak oleh pandemi. Seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal. Demokrasi akan memberi ruang dialog untuk memastikan proses pemulihan yang menyasar pada tantangan-tantangan spesifik yang mereka hadapi. Saya juga menyampaikan pengalaman Indonesia di dalam memberikan pelindungan sosial kepada warga yang terdampak pandemi. Seperti bantuan sembako kepada 28,8 juta orang, bantuan tunai kepada 9,9 juta keluarga, dan bantuan program keluarga harapan kepada 10 juta keluarga. Dekadakan hal ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa kita harus mewujudkan arsitektur ekonomi global yang adil untuk mempercepat pemulihan. Di dalam demokrasi, keadilan berarti setiap orang dapat memperoleh haknya dan mencapai kemakmuran. Artinya, setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk pulih. Laporan dari PBB dan berbagai lembaga keuangan internasional memperingatkan terjadinya kesenjangan prospek pemulihan ekonomi antar negara. Sekitar 90 persen negara maju diproyeksikan dapat mencapai level pendapatan per kapita pra-pandemi di tahun 2022. Sementara negara-negara berkembang dan LDCs akan memerlukan waktu jauh lebih lama. Lingkungan internasional yang mendukung diperlukan agar negara-negara dapat pulih dengan baik. Sayangnya, norma dan aturan ekonomi internasional saat ini kita lihat masih kurang demokratis dan inklusif. Oleh karena itu, sudah saatnya mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dan tatanan-tatanan global lainnya. Tidak boleh, saya berikan contoh, tidak boleh ada monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global. Ini yang saya berikan contoh dalam pidato saya. Rekan-rekan media yang saya hormati, di akhir sambutan tadi, saya menekankan bahwa demokrasi adalah katalis untuk terjadinya perubahan yang positif. Dan kita memerlukan demokrasi untuk pulih dari pandemi. Dan BDF diharapkan dapat menjadi ajang untuk saling belajar tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan, inklusifitas, dan keadilan dapat membantu kita pulih. To recover together and recover stronger. Dan dalam rangkaian penyelenggaraan BDF ke-14 tahun ini secara terpisah telah diselenggarakan pula berbagai kegiatan road to BDF yang berlangsung pada Oktober-November lalu. Diskusi road to BDF, pertemuan pilar ekonomi sebagai bisnis community forum, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari 34 negara. Sementara untuk pilar masyarakat sipil dan media, pertemuan Bali Civil Society and Media Forum dihadiri 340 peserta dari 7 negara. Sementara untuk pilar pemuda, Bali Democracy Students Conference dihadiri oleh 137 pemuda dari 24 negara. Itulah yang dapat saya sampaikan rekan-rekan dan siang ini saya akan kembali ke Jakarta untuk nanti malam mendampingi Presiden Republik Indonesia berpartisipasi secara virtual dalam Summit for Democracy yang dituanrumahi oleh Presiden Joe Biden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan terus jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.